HADIAH Elia duduk di pinggiran kolam renang sambil menjelupkan kedua kakinya ke dalam air. Senyum manis tak terlepas dari bibirnya sejak dia kembali dari taman bermain. Aku senang sekali, aku senang sekali. Itu bunyi gumaman yang sejak tadi terus keluar dari mulut Elia. Loon dan para pelayan yang berdiri tak jauh dari sana ikut merasa senang melihat kebahagiaan di wajah nyonya mereka. Kak Iyal, Kak Lepi, kalian baik sekali padaku. Aku sangat menyayangi kalian berdua sampai mati, ucap Elia lagi. Loon segera pergi dari sana saat dia mendengar suara mobil tuan mudanya. Dengan sigap, dia berdiri menyambut di depan pintu utama. Selamat datang kembali tuan muda. Gab Rally menganggung. Dimana istri kunun? Tanya Gab Rally sambil berjalan masuk ke dalam rumah. Nyonya Elia berada di dalam kolam renang tuan muda. Jawab, Nung. Jam berapa dia pulang dari taman bermain? Gab Rally tersenyum melihat istri kecilnya yang sedang bersenandung sambil memainkan air kolam renang. Dia melepas jas yang dipakainya kemudian memberikannya pada Nung. Ares, berikan itu padaku. Ares segera memberikan satu paperback pada tuan mudanya. Ini tuan muda? Nung, kau belum menjawab pertanyaanku. Ucap Gab Rally sambil menerima paperback yang Ares berikan. Oh, maaf tuan muda. Nyonya Elia kembali pukul 5 sore tadi. Setelah itu nyonya terus berada di sana. Sepertinya beliau sangat bahagia setelah pergi bermain hari ini tuan muda. Jawab, Nung sembari melirik ke arah kolam renang. Syukurlah kalau memang begitu. Oh iya, dimana Lepi? Dia tidak pulang ke sini kan? Tanya Gab Rally sambil celingukan mencari keberadaan wanita barbar itu. Tidak tuan muda, Nona Lepi meminta untuk diantar pulang ke kediamannya langsung. Nyonya bilang, Dia ada urusan penting. Jawab, Nung. Gab Rally menarik napas lega. Sekarang, Elia akan berada di bawah kekuasaannya tanpa harus lelah berdebat dengan Lepi. Baguslah kalau dia tidak menginap di sini. Nung mengangguk. Aku bahagia sekali. Semua orang menolah ke arah kolam renang Begitu mendengar perkataan Elia. Gab Rally tersenyum. Dia kemudian berjalan mendekat ke arah istrinya yang sedang tertawa Sambil berkecimpuk memainkan air dengan kakinya. Ahem, Sepertinya istriku sedang sangat bahagia. Boleh tahu kenapa? Elia mendongak. Dia tersenyum senang melihat kemunculan suaminya. Kak Yel, Hari ini aku bahagia sekali. Tahu tidak kenapa. Ucap Elia balik bertanya. Astaga, Senyum itu. Ah, Kau berdiri di saat yang tidak tepat, Bu. Aku bisa gila. Gab Rally seperti tersihir melihat senyum polos di bibir istrinya. Dia sampai lupa menjawab pertanyaan Elia Karena sibuk bernegesiasi dengan juniurnya yang mulai mengamuk. Kak Yel, Rengek Elia sambil mencubit kecel-celana suaminya. Gab Rally tergagap. Gerahnya semakin meluap melihat tingkah manjai istrinya. Kenapa sayang? Tanya Gab Rally sembari duduk di sebelah Elia. Hari ini aku sedang bahagia, Kak. Sangat-sangat bahagia. Jawab Elia. Oh ya? Kenapa? Tanya Gab Rally propera tidak tahu. Rahasia. Sahut Elia dibarengnya dengan cengiran khas yang membuat matanya menyipit. Sayang, Aku punya hadiah untukmu. Hadiah? Beo Elia dengan wajah bingung. Gab Rally mengganggu. Dia lalu mengangkat paperback di tangannya. Tapi ulang tahunku sudah lewat, Kak. Ucap Elia heran. Tidak masalah, sayang. Kau istriku. Jadi aku bisa memberikan hadiah kapanpun aku mau. Memangnya boleh seperti itu ya, Kak? Tentu saja boleh. Ayo, cepat duduk di sini. Kita akan membuka hadiah ini bersama-sama. Ucap Gab Rally sambil menepuk pahanya. Elia segera berpindah duduk ke pangkuan suaminya. Dia terus menatap penasaran pada hadiah itu tanpa berani menyentuhnya. Bukalah. Sekarang, Kak? Tanya Elia sambil menatap wajah suaminya. Tahun depan Elia. Sahut Gabrielle usil. Oh, aku pikir sekarang. Gabrielle terkakah melihat kepolosan istrinya. Dia hanya ingin menggodanya saja. Tapi Elia malah menanggapinya dengan serius. Aku hanya bercanda, sayang. Nah, sekarang cepat buka. Kita lihat hadiah apa yang ada di dalam sini. Meskipun awalnya merasa ragu, Elia akhirnya mengambil paperback di tangan Gabrielle. Kemudian menatapnya sejenak. Setelah itu dengan antusias dia membuka hadiahnya. Wuh, ponsel! Teriak Elia heboh. Gabrielle tertawa. Dengan gemas, dia mencumi rambut istrinya yang sedang sibuk membuka kotak ponsel pemberiannya. Suka tidak? Tanya Gabrielle ingin tahu. Elia tak langsung menjawab pertanyaan Gabrielle. Dia malah asik menyentuh layar ponsel itu sambil mengeluarkan celutukan-celutukan nyelenah yang membuat Gabrielle tak bisa berhenti tertawa. Oh, oh, lihat kak El. Gambarnya terus berganti jika disentuh. Astaga, ini sangat menakjubkan. Ponsel ini sangat hebat. Mau tahu yang lebih hebat lagi tidak? Tanya Gabrielle gemas. Ada ya, kak? Ucap Elia penasaran. Gabrielle mengganggu. Dia meraih tangan Elia, kemudian menggerakkan satu jarinya untuk menyentuh ikon kamera. Dan apa yang dia lakukan membuat Elia berdecak kagum. Saat wajahnya muncul di layar ponsel. Kak, lihat. Wajah kita ada di dalam sini. Ucap Elia takjub. Tersenyum sayang. Kita akan mengambil foto pertama dengan ponsel ini. Sahut Gabrielle sambil mengarahkan kamera ke posisi yang tepat. Elia dengan patuh menunjukkan senyum terbaiknya di depan kamera. Dia diem, tak peduli saat Gabrielle mengambil poseh, mencium pipinya sebelum menekan tombol kamera. Cekrek, cekrek. Setelah puas mengambil banyak foto, Gabrielle memperlihatkan hasil jepretannya pada Elia. Dia merasa bangga karena pekerjaannya disambut tepuk tangan Moria dari isti kecilnya itu. Wah, hadiah darimu sangat luar biasa, kak El. El, ini pertama kalinya aku memiliki foto celutuk Elia riang. Senyum di bibir Gabrielle menghilang. Dia menatap sedih ke arah istrinya yang sedang sibuk mengagumi hasil foto mereka. Kenapa banyak sekali hal pertama yang baru kau rasakan, Elia? Aku yakin ponsel ini pasti juga menjadi yang pertama untukmu. Ya Tuhan, kenapa rasanya sedih sekali? Oh iya, kak El. Tapi aku membeli hadiah untukmu saat di taman bermain. Tapi hadiahnya tidak bagus, dan aku membelinya menggunakan uang milikmu. Ehm, itu bisa disebut hadiah bukan sih? Ucap Elia bingung sendiri. Hati Gabrielle berbunga-bunga. Dia merasa sangat bahagia karena ternyata Elia masih ingat dengan dirinya saat senang, bersenang-senang dengan Lepi. Elia, mulai saat ini, uangku adalah uangmu juga. Sekarang, cepat tunjukkan padaku di mana hadiahnya. Sambung Gabrielle tak sabar. Hadiahnya ada di dalam, kamar kak, tunggu sebentar ya, akan aku ambilkan dulu. Sahut Elia sembari berancak dari pangkuan suaminya. Gabrielle dengan cepat menarik tangan istrinya kemudian ikut berdiri. Dia tersenyum melihat tetapan heran Elia. Kita ambil bersama saja. Sekalian, aku ingin membersihkan diri sebelum makan malam. Kau juga pasti belum makan, kan? Ucap Gabrielle menjawab keheranan Elia. Oh, aku pikir kakak tidak mau menerima hadiah dariku. Padahal, tadi aku sudah berniat memberikannya pada Aris kalau kakak menolak. Aris menalan ludah begitu dia menyadari tetapan membuduh dari tuan mudanya. Dia merantap sedih karena lagi-lagi dia menjadi korban dari kecemburuan pria beku itu. Ya Tuhan, dunia Elia. Kenapa nama aku dibawa-bawa? Tidak bisakah kau menyadari kalau suami anda bisa berubah menjadi banteng yang sangat mengerikan jika sedang cemburu? Aris ya. Sindir Gabrielle jengkel. Tanpa dosa, Elia mengganggu jujur. Dia tidak menyadari kalau sekarang wajah suaminya memerah karena terbakar api cemburu. Ayo kak, kita ke kamar. Ajak Elia sambil menatap layar ponsel yang sudah dihiasi fotonya bersama dengan suaminya. Dengan wajah masam, Gabrielle menuruti ajakan Elia. Dia menunggu skasar saat melewati Aris. Awas kau. Terdengar helaan nafas pelan dari mulut Aris setelah dia mendengar bisikan penuh dada ancaman dari tuan mudanya. Dia kemudian melihat ke arah Nun dengan wajah memelas. Kenapa hanya namaku yang disebut oleh nyonya Elia Nun? Nun tersenyum kecil. Dia kemudian menyusul tuan dan nyonya-nya yang sedang berjalan menuju lip. Nun panggil Aris resah sambil berjalan di sebelahnya. Terima saja, mungkin itu adalah berkah dari tuan. Ledek Nun sambil menahan tawa. Berkah dari mananya, Nun? Jelas-jelas ini adalah undangan kematian. Memangnya tadi kau tidak lihat bagaimana tuan muda seperti ingin menelanku hidup-hidup, ha? Kesal Aris pelan. Nun dan Aris tak lagi berbicara saat mereka berada di dalam lip. Dalam kesunyian itu, Aris tidak berani melihat ke arah pria yang berada di depannya. Dia sadar betul kalau tuan mudanya sedang menahan diri untuk tidak membunuhnya gara-gara namanya disebut oleh nyonya Elia. Nyonya Elia, Anda sangat luar biasa. Hanya dalam sekali sebut nyawa saya langsung berada di ujung tanduk. Hiks, Tuhan, tolong lindungi aku dari amukan banten pencemburu ini. Couple Elia dengan antusias mengambil hadiah yang sudah dia siapkan untuk suaminya. Sementara, Gabrielle sendiri memilih untuk duduk menunggu di sopa kamar. Ah, ini dia! Ucap Elia sambil mengangkat satu paper bag di tangannya. Kak, El, ini hadiahmu. Gabrielle mengangguk sembari tersenyum. Dia lalu meminta Elia untuk mendekat. Kemarilah, bawa hadiah itu padaku. Iya, Kak. Dengan penuh semangat, Elia membawa paper bag itu ke arah suaminya. Tanpa dikomando, lagi Elia langsung duduk di pangkuannya, yang mana membuat Gabrielle langsung tersenyum puas. Gadis baik, ini untuk kakak. Ucap Elia. Tidak mau membukanya untukku, Helm? Tanya Gabrielle. Elia diam berpikir. Dia kemudian teringat dengan ponsel yang baru saja dia terima. Bagaimana kalau kita berfoto dulu sebelum membuka hadiah ini, kak? Biar adil. Kan tadi juga seperti itu sebelum membuka hadiah dari kakak. Why not? Asal kau senang. Mari kita lakukan apapun itu. Sahut Gabrielle. Why not? Apa itu, kak? Tanya Elia membeu. Jangan bahas lagi. Sekarang mana ponselmu? Biar aku saja yang mengarahkan kameranya. Ucap Gabrielle mengelak. Urusannya bisa panjang jika harus mengertikan sepatah kata bahasa asing itu. Dan Gabrielle tak ingin menunda waktu lagi untuk segera tahu hadiah apa yang sudah dipersiapkan oleh istrinya. Ini ponselnya. Elia terdiam. Dia bingung harus berposes seperti apa. Kenapa sayang? Tanya Gabrielle bingung melihat istrinya diam saja. Itu kak, aku harus bagaimana? Bagaimana apanya? Tanya Gabrielle semakin bingung. Itu, aku harus bagaimana supaya terlihat cantik di dalam ponsel. Jawab Elia dengan pipi merona. Astaga, malu sekali. Kak Iel pasti sangat bosan memiliki istri sekolot aku. Tapi mau bagaimana lagi? Ini pertama kalinya aku memiliki ponsel. Dan aku belum tahu banyak tentang gaya berfoto. Apa aku tanya kak Lepi saja ya? Ah benar, nanti aku tanya saja. Bagaimana caranya? Kak Lepi kan tahu semua hal. Gabrielle mendengar saat nama Lepi menjadi orang pertama yang masuk dalam pencarian Elia. Rasanya kesal sekali saat istrinya lebih bergantung pada orang lain ketimbang pada dirinya. Jujur saja Gabrielle cemburu. Dia hanya ingin Elia bergantung padanya saja. Tidak pada Lepi atau siapapun. Sayang, kau harus percaya pada dirimu sendiri. Kau itu sangat cantik. Jadi tidak perlu bergaya neko-neko hanya untuk mendapatkan foto yang bagus. Cukup tersenyum dan lihat ke arah kamera oke. Ucap Gabrielle dengan penuh pengertian. Oke. Sahut Elia dengan patuh. Tak berapa lama di dalam kamar itu sudah terdengar bunyi jepretan kamera. Dan benar yang dikatakan oleh Gabrielle kalau Elia hanya perlu tersenyum untuk mendapatkan foto yang bagus. Wuh, kau benar-benar sangat hebat kak. Lihat, aku terlihat cantik dan kakak terlihat sangat tampan. Boleh tidak setelah ini aku pergi keluar sebentar? Tanya Elia sambil menatap kagum hasil jepretan foto di ponselnya. Kau mau pergi kemana, sayang? Gabrielle cemas. Dia takut Elia berpikir untuk kabur meninggalkannya. Ketempat foto kopi, kak. Kening Gabrielle mengerut. Dia dibuat bingung dengan nama tempat yang ingin dituju oleh istrinya. Tempat foto kopi? Untuk apa kau datang ke sana? Ih, kak Iyel, ini bagaimana? Tentu saja aku ingin mencuci foto kita kemudian membingkainya. Aku pernah melihat seseorang melakukan hal seperti ini. Dulu, jawab Elia. Gabrielle tergelak. Dia kemudian tertawa seperti orang yang ingin menangis. Sejak kapan tempat foto kopi menjadi tempat untuk mencuci foto? Seumur umur baru kali ini Gabrielle mendengar kalau tempat foto kopi memiliki kegunaan lain. Sayang, kalau hanya ingin mencuci foto, kau tidak perlu pergi keluar. Aku pun bisa melakukan semua itu dari rumah. Ucap Gabrielle memberi pengertian. Benarkah? Tanya Elia kaget. Iya, kapan-kapan aku akan mengajarimu. Sekarang ayo buka hadiahku. Aku sudah menunggunya sejak tadi. Jawab Gabrielle tak sabaran. Elia mengangguk. Jari-jari lentiknya dengan segera bergerak mengeluarkan hadiah dari dalam bungkusnya. Bibirnya tersenyum senang. Tara, ini dia hadiah untuk kak Iyel. Gabrielle diam memandangi bunda kecil yang ada di tangan Elia. Gelang? Iya, dan tidak hanya satu. Jawab Elia. Maksudnya, ucap Gabrielle tak paham. Tangan Elia kembali masuk ke dalam paperback tadi. Senyumnya mengembang saat dia mendapatkan benda yang dicarinya. Kak Iyel, gelangnya sepasang. Katanya, gelang ini bisa menyala jika didekatkan. Gabrielle terkesima. Dia tidak menyangka kalau Elia akan memberikan hadiah kapel untuk mereka. Wah, lihat kak Iyel. Ternyata bapak penjual itu tidak bohong. Gelangnya benar-benar menyala. Teriak Elia heboh. Ayo, ayo. Cepat pakai gelang ini, kak. Melihat istrinya yang begitu antusias, Gabrielle pun akhirnya memakai gelang tersebut. Dia ikut merasa takjub saat benda padat itu berkedip-kedip. Kakak tunggu di sini sebentar. Ucap Elia kemudian beranjak dari pangkuan suaminya. Sayang, kau mau kemana? Tanya Gabrielle panik. Tidak kemana-mana, kak Iyel. Aku hanya ingin mengetes ikatan batin kedua gelang ini. Elia mundur beberapa langkah ke belakang. Dia tertawa menyaksikan gelangnya yang terus berkedip. Kak, gelang milikmu masih menyala tidak? Masih, jawab Gabrielle sambil mengangkat tangannya ke atas. Coba lebih jauh lagi. Gumam Elia kemudian mundur menjauh dari tempatnya berdiri. Sekarang Gabrielle paham dengan apa yang sedang dilakukan oleh istrinya. Elia, kenapa kau mengemaskan sekali? Sekarang, masih menyala tidak? Tanya Elia sambil menyembulkan kepalanya dari balik tembok. Masih sayang, jawab Gabrielle setengah tertawa. Oh, luar biasa. Sudah sejauh ini masih menyala juga. Gabrielle tertawa mendengar celetukan istrinya. Tentu saja gelang ini akan terus menyala. Karena mereka berada dalam jarak yang cukup dekat. Kak Iyel, sekarang bagaimana gelangnya masih berfungsi tidak? Teriak Elia dari dalam kamar mandi. Astaga sayang, apa yang kau lakukan di sana? Cepat kemari. Atau aku yang akan menyusulmu ke kamar mandi. Sahut Gabrielle khawatir. Tak lama kemudian, Elia muncul sambil berlari. Dia kemudian duduk di pangkuan suaminya dengan wajah sumringa. Senang? Tanya Gabrielle sambil menyikah keringat dikening Elia. Iya, ini sangat menyenangkan. Jawab Elia jujur. Baguslah, di mana kau membeli gelang ini? Di toko pernak-pernik yang ada di taman bermain, Kak. Oh iya, aku baru ingat ada satu lagi hadiah untuk kakak. Tunggu sebentar. Gabrielle diam memperhatikan istrinya yang sedang membongkar tumpukan barang yang tergeletak di atas ranjang. Sepertinya Levi serius mengajak istrinya untuk bersenang-senang melihat dari banyaknya barang yang Elia beli. Tara, ini hadiah keduanya, kak. Mata Gabrielle terbelalak melihat baju kapel yang ditunjukkan oleh Elia. Tengkuknya merinding. Bukan karena dia tidak suka, tapi karena warna baju tersebut. Kak Yil, ayo kita pakai. Seru Elia. Sambil menelan ludah, Gabrielle dengan terpaksa menerima baju itu. Dia lalu menatap Elia dengan wajah memelas. Sayang, siapa yang mengajarimu untuk membeli baju kapel ini? Kak Lepi. Dia bilang suami istri harus sering-sering memakai barang yang sama, supaya rumah tangganya bahagia. Jawab Elia. Sialan kau Lepi. Setelah aku memberimu black card, kau masih juga mengerjaiku. Merah muda? Ya Tuhan Elia, apa tidak ada warna lain lagi selain ini? Imageku bisa hancur jika dunia tahu aku memakai pakaian peminim. Ah Tuhan, memangnya kenapa kak? Kakak tidak suka ya? Eh ya, sudah kalau kakak tidak suka tidak apa-apa. Nanti biar aku berikan baju ini untuk Ares saja. Kan sayang kalau tidak dipakai. Jangan. Sahut Gabrielle cepat. Enak saja. Biarpun berwarna merah muda, Gabrielle mana rela membiarkan pria lain mengambil hadiah dari Elia. Terlebih lagi itu Ares. Kemarahannya saja belum hilang setelah kejadian tadi. Membuatnya cemburu saja. Siapa bilang aku tidak mau, Heng? Ini adalah hadiah dari istriku. Aku mana boleh tidak menerimanya. Sayang, terima kasih ya. Terima kasih untuk hadiah kapal yang lucu ini. Ucap Gabrielle sambil menggenggam erat baju berwarna peminim itu. Sama-sama kak Yael, aku juga ingin bilang terima kasih untuk ponsel ini. Tahu tidak, aku sayang sekali pada kak Yael. Sebesar ini, sahut Elia sembari merentangkan tangan. Gabrielle tertawa sambil mengacak rambut istrinya gemas. Mereka berdua kemudian mengoprol sebelum akhirnya Gabrielle masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Membiarkan Elia memainkan ponsel sambil sesekali berteriak kagum. Namisnya istriku. Terima kasih telah menonton!